Aduh-duh-duh, Aduh-duh, Aduh, 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 Cucuk, Cucuk, Ban, Curunan. Dini mau letak. Eh, kiri ngalapakan, eh, kiri ngalapakan. Eh, kiri ngalapakan. Dan ini buahnya, tuh liat. Bouneng, bouneng, bouneng. Sada Yana, hari ini Mama mau main ke hutan lagi. Mama mau cari buah-buahan liar. Perjalanan kali ini bakal panjang dan menantang. Mama dengan teman-teman Teh mesti mendaki melewati lebatnya hutan dan melintasi jalanan berlumpur. Nggak lupa Mama juga membawa ransum untuk bekal selama di perjalanan. Sekarang kita akan masuk hutan belantara. Semakin jauh berjalan, semakin rapat hutan yang melewati. Makanya kami harus selalu hati-hati nih. Banyak kayak gini ya. Masih hijau. Banyak. 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 Asam, guys. Asam banget. Asamnya kayak kedong-dong asam-asam manis. Mak baru pertama kali nih nemu buah ini. Namanya buah dahu. Rasanya Teh. Asam. Nah, ini buah kawai, guys. Ini enak. Kayak salah. Nah, kalau buah ini, Mak sering kita temuin, guys. Yang agak gatel-gatel gitu di lidah. Gatel. Mak kembali melanjutkan perjalanan. Kira-kira, Mak bakal menemukan buah unik apa lagi ya? Nah, tinggalis ada ya, nak. Dari kejauhan, Mak melihat pohon yang tinggi menjulang. Dengan banyak buah merah bergelantungan. Buah ini, Teh, namina, Teh. Mantap. Atau biasa juga disebut kacang hutan. Dan ini buahnya. Tuh, lihat. Cantik banget kan warnanya. Merah merona. Lihatin ini, Mak. Tuh. Nah, ini tuh buahnya udah nggak ada. Tapi padahal banyak di bawah. Nih, bijinya. Ini buah pungut dulu. Ini udah pada keluar dari buahnya. Nah, seperti ini contohnya. Banyak banget. Pohon hantap ini tinggi pisan, oi. Bisa mencapai 20 sampai 35 meter. Makanya ketika buah hantap matang, akan jatuh dari ketinggian yang membuat kulitnya terbuka. Unik pisan ini, Teh, buahnya ya. Nah, kalau sudah berjatuhan seperti ini, emak jadi mudah ambilinnya. Bayangkan ya, jika emak dan adani mesti manjat pohon setinggi itu. Uuuuh, bakal bingung gimana turunnya. Dan ini rasanya enak banget. Kayak mirip remak, kayak mirip kacang tanah. Kalau dibakar ya. Ibu sarankan makannya jangan terlalu banyak. Kata orang-orang sini tuh, katanya bikin mabok. Buah yang satu ini emang cantik pisang, enggak ya. Warnanya merah merona dengan bijinya yang hitam mengkilap. Kalau di Jawa Barat, buah yang satu ini disebut hantap. Sementara masyarakat Jawa Tengah biasa menyebutnya buah kalung. Sudah sejak lama, tanaman ini diakini memiliki kasihan obat untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu. Buah hantap mengandung senyawa flavonoidnya yang mampu melawan radikal bebas. Radikal bebas inilah yang seringkali menyebabkan kerusakan sistem tubuh pada manusia. Sementara daunnya Tengah menyimpan kandungan yang mampu mengobati panas dalam. Caranya sederhana dengan meminum air rendaman daun hantapnya. Tidak perlu lama untuk mengumpulkan biji dari buah ini. Tuh, bisa dilihat. Dan makannya tuh merah merona. Isinya bijinya yang ada dalamnya. Satu buah itu. Satu buah itu ada dua. Ada tiga. Tapi ini enggak dibawa semua ya. Hanya sebagian aja. Karena kita makannya enggak boleh banyak-banyak. Nanti Dani babok. Gimana yang kebawa Dani pulang? Nah, biji buah hantap ini cocok diolah dengan cara disangrai. Mumpung ada pondok di hutan, mah langsung olah aja dah buah hantapnya. Sekarang kita aduk-aduk sampai bijinya agak kering. Ini bisa ya air dibakar juga ya. Tapi takut dikosong. Jadi lebih baik disangrai aja kayak gini. Airnya lagi agak ngering. Jadi berasap. Lumayan ada asapnya juga. Kalau usah enggak enak enak. Aduk-aduk terus sampai agak kering. Kalau udah aduk-aduk kayak gini jadi matangnya merata. Tuh, udah ada yang kebelah. Tuh, udah ada kelihatan. Tuh, kuning-kuning jeloknya. Wah, biji hantapnya sudah mulai terbuka kulitnya tuh, Sadayana. Tandanya udah bisa untuk dirikmati. Ini lihat guys. Ini sangrai apa? Wah, biji hantap lang. Hantap lang. Bikin gue versi ya. Yang dibakar sama yang disangrai. Cobain semuanya rasanya. Kecang tanah, A. Ternyata enakan yang dibakar. Sama yang disangrai, Man. Jadi kerasa banget kayak kecang tanahnya tuh yang dibakar. Sama aja, nggak beda jauh? Iya sih. Tapi lebih wangi yang disangrai, yang dibakar, A. Gimana aja, Pak? Lebih gurih. Lebih kriuk, kayaknya. Mau dibakar atau disangrai, biji hantap ini sama-sama enak. Pokoknya, emak puas banget sama petualangan hari ini. Sungguh tak terlupakan. Sada, Ayana. Hari ini emak mau panen ikan mujaer. Tuh, semuanya. Halo, teh. Hai. 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 Tuh, sekarang mamut turun. Ayo, teh, siap, teh. Siap. Ayo. Ulu, lu. Ini teh karena buru-buru sampai akhirnya teh belum disurutin. Jadi rada susah ya nanggep ikan ikannya. Bentar kalau ada yang babon, Mama mau minta aja ke Abah buat dimasak. Hmm. Kelah dapat anaknya. Terakli sih karena emak. Kamu. Ya, itu mah. Kak, dapet. Buka. Oh, iya. Oh, iya. Tuh. Nubarem, bodas. Iya, mak, kameramen. Pegang. Oh. Oh. Ayo, Pak. Bantu, Mang. Gampang. Mang, usir-usir, Mang. Tuh. Kan gampang. Bener, tepat yang merah lagi. Emang disini banyaknya yang merah. Emang lebih mahal yang merah ya, Pak? Bet, Mak. Oh. Kakak merah air tawar. Nila Bangkok. Eh, ikan nila Bangkok. Suadikap gitu, Mang. Suadikap ya. Suadikap. Omg maluknya jaya. Udah pasang enak ya, Ma. Oh, ini enak. Oh, ini enak. Oh, enak. Nih, yang lebih besar tuh. Nih, Mak. Itu nila hitamnya, Bangkok pasti. Oh, enak. Hitam. Ada yang warna hitam. Kebat banget sih, Pekee. Dapet yang besar, kameramen. Saya juga besar. Oh. Besar banget, ya. cuma beda warna aja warna hijau 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 tapi daerah sama enak sama alhamdulillah sadayana ikannya mulai terkumpul banyak nih paling banyak tanya jenis ikan nila merah atau orang sini mah bilangnya nila Bangkok tah liatin isi jaringnya lo bapisan dah ikannya banyak enggak merasa Jenis nila merah ini memang punya nilai jual yang lebih tinggi di pasaran Ciri utamanya ya ini Berwarna kemerahan dengan campuran putih Selain warnanya yang berbeda Nila merah juga lebih tahan terhadap penyakit Dan punya daging yang lebih tebal dari nila lainnya Ayo A, mamasak dulu ya Sedayana Sedayana, ini dia masak ikan nila picung yang tadi emak habis tangkep Nah tadi ikannya udah emak bersihin sekalian Jadi tinggal buat bumbunya Hari ini mamau masak pake bumbu yang gak biasa Mamau masak ikan nila merah bumbu picung Sedayana udah tau kan picung itu apa Sebutannya memang banyak pisan Ada yang nyebutnya picung, pocung, atau wakluwok Bumbu asli Indonesia ini biasanya dipakai sebagai bumbu rawon Masakan khas Jawa Timur Kalau di Jakarta emak dimasak bersama ikan gabus Atau dikenal dengan sebutan gabus pucung Nah sekarang emak padukan sama ikan nila merah nih Sebelum dimasak dengan bumbu picung Nila merahnya bakal emak goreng dulu lah Untuk campuran bumbunya emak juga siapin gula merah Tomat dan capai genot Biar makin mantep rasanya Ikan udah mateng sekarang waktunya numis bumbunya Untuk picungnya dimasukkan setelah bumbu harum ya Sebagai bumbu masakan picung memang pas dipadukan sama berbagai jenis ikan Dari ikan gabus, lele, patin Nah kalau ikan nila merah sejujurnya emak baru nyoba nih Setelah bumbu picung matang kita masukkan nila merah gorengnya Hmm ini pasti enak pisan dah Laper emak jadinya nyum masakan sendiri Selain dijabin enak masakan ini teh juga sehat pisan Ikan nila yang kayak protein dan omega 3 Ketemu si picung yang kayak vitamin C, yat besi dan kalisium Mantap surantap oi Nah kalau bumbu sudah mendidih seperti ini Tandanya sudah mateng Hayu ah neng kita makan aja langsung Tadi emak ajak ibu-ibu di kampung Tapi pada gak bisa ikut nyusul kesini Ayo neng sekarang emak mau cicipin sama si neng Tuh kok nama neng Raus pisang Raus pisang Mak mau pake tangan aja neng ah Sop Nih ikan nila merahnya Tuh Ah neng kaya nganggit panangan we ma Raus kaya nganggit tangan neng bang buang ma Iy cik Sada nya nak makan Saat tämä baby Nah Oke Ternyata nila merah dan picung cocok pisan Raus pisang iuge So kata saya dayana cobain bikin sendiri di rumah ya Mantap surantap oi Kali ini mau bikin tahu Ayo siapa yang pernah bikin tahu di rumah sendiri Kalau belum ayo ikut sama bikin tahu Nah ini dia bahan-bahannya Sangat gampang sekali kan Sada ya nak Kalau disuruh milih tempe atau tahu Pilih yang mana ayo Kayaknya mas susah ya milihnya Emang ya kedua makanan ini harus sering ada di meja makan Nggak lengkap gitu kalau nggak makan ada tahu atau tempe Tapi emak yakin Sada ya nak belum pernah bikin tahu sendiri kan Nah kalau emak-emak bikin tahunya sendiri di rumah Aduh emak praktekin deh ya hari ini Ini bahan utamanya Udah tahu semua ya Kacang kedelai Ini kacang kedelai belum direndam Makanya kacangnya masih kecil-kecil Belum pada mekar Sedangkan yang disebelahnya Kacang kedelai yang sudah direndam selama satu malam Ini teh beratnya sama weh Satu kilogram Ini padahal beratnya sama yang udah direndam satu kilo Yang belum direndam satu kilo Tapi banyak yang udah direndam Karena ini udah mengembang tuh bekah penguncek Sunda Kulit kedelainya harus dipisahkan dulu ya Ya geger bisa satu magritnya Ini kacang kedelai yang udah blender Sekarang mau saring Sedikit-sedikit dulu tapi ya Biar airnya keluar Ini yang gak berat Duk peratnya Ini tangan Kucu bersih ya Hasil dari perasan kacang kedelai halus Ada dua sedaya nak Air perasan alias sari kacang kedelai Dan ampasnya Untuk bikin tahu ma Air perasannya yang dipakainya teh Tapi bukan berarti ampasnya gak bisa dipakai Nanti makasih tahu manfaatan ampas kedelai ini apa Lanjut yuk Rebus sari kacang kedelainya Oh iya Kalau ada busanya kita buang ya Seperti ini Tuh Kalau sudah mendidih harus cepat-cepat diangkat Lalu didiamkan sebentar Sampai suam-suam kuku Ayo Siapa yang pernah coba membuat tahu Dengan menggunakan citrun atau cuka bibit Kira-kira mana ya Yang lebih bagus ya Kedua bahan ini teh punya manfaat yang sama Sada ya nak Yaitu untuk menggumpalkan sari kedelainya Cuma mau bandingin nih Dari dua bahan ini Mana yang lebih cepatnya Ternyata lebih cepat pakai citrun Dibanding sama cuka bibit Yang menggumpal ini sebenarnya adalah protein kedelainya ya Gumpalan sari kedelai inilah yang akan dicetak menjadi tahu Diamkan selama lima menit sampai airnya benar-benar tirir Nah ini yang memakai cuka Pengen kental kayak gini teh Tadi menggunakan cuka enam senok makan Sekarang mau saring Ini teh masih banyak airnya Makanya biar airnya keluar Mataruh cobek dan ulegan di atasnya Alat pengepresannya jangan terlalu berat ya Yang kayak gini aja Ini cukup kok Nanti kalau terlalu berat Takutnya padat Jadi keras tahunya Kira-kira butuh waktu sampai satu setengah jam aja Sada ya nak Oh iya Kalau misalkan kalian pengen membuat tahu lagi Air ini bisa digunakan sebagai pengganti cuka dan citrun Namanya juga mama ya Harus pintar-pintar atuh Mana yang masih bisa dimanfaatkan Ya dimanfaatkan Setelah tahu dikeluarkan dari cetakannya Mama mau potong tahunya sesuai selera Tahu ini langsung mama masukkan ke dalam air Biar tahunya gak asam dan kering Ih kameramen kamu mau malah dimakan Kan mau masak besok kameramen Ih kamu mau malah dimakan Tapi gak apalah Kasian kameramen Dari kemarin gak dikasih makan Ini mungkin satu-satunya tahu bentuk lope yang ada di Indonesia ya Buatan emak enak gitu loh Tampilan tahu di Indonesia cukup bervariasi loh Sada ya nak Dari yang ukuran standar sampai yang jumbo Dari yang warnanya putih sampai yang kuning Seperti tahu takwa khas keniri Nah ada juga yang dikasih tambahan susu sapi murni Atau dikenal dengan nama tahu susu Itu baru tahu yang belum diolah ya Kalau udah diolah makin unik lagi Sada ya nak Ada tahu yang digoreng Lalu diatasnya dikasih keju Saos lada hitam Sampai sambal kacang Uloh uloh ini kreatifisan Oke emak juga mau masak tahu Ah ya resep ala emak Ini dia bumbu-bumbunya Oh iya ini tahunya udah goreng ya Dan ini bumbu-bumbunya ada gula merah Jahe, tomat, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih Dan untuk tambahannya gunakan kecambah Dan untuk bumbu penyedap ada jaram sama bumbu penyedap Oh iya ini ampas kedelai yang kemarin ya Jangan dibuang sayang Ini masih bisa diolah loh dengan berbagai masakan Tapi hari ini bikin nugget dari ampas kacang kedelai Pertama emak mau bikin nugget ampas tahu Ulek dulu semua bumbunya Dari bawang merah, bawang putih dan garam Lalu campur bumbu halus ini dengan telur Dan juga ampas tahunya Eh jangan sepelein ampas tahu ya Sada Yena Kandungan seratnya lebih banyak dari tahunya sendiri loh Donanya kata pasosin sama di emple-emple Nah sekarang celupin ke kuning telur Sekarang celupin ke panir atau tepung roti Nah gete udah pasti kesukaan anak-anak Pas buat cemilan atau bekal sekolah Kalau bikin sendiri teh pastinya lebih sehat kan ya Selanjutnya tinggal digoreng aja ya Sada Yena Untuk masakan kedua Emak mau bikin tumis tahu kecambah Dua bahan ini teh jodoh pisan Bikin enak Bumbu iris dan gula merahnya ditumil Selalu masukkan tahu goreng dan kecambahnya Mau ditambah kecap biar legit juga boleh Ini dia hasil masakan semuanya serba tahu Dan pasti rasanya maknyus banget Gimana langsung terinspirasikan untuk bikin tahu sendiri di rumah Sok atuh selamat mencoba ya Sada Yena Sada Yena hari ini teh emak mau bikin kue Tapi masih kurang satu bahan yang mesti emak cari di hutan Emak juga sekalian mau cari obat Buat tetangga yang lagi sakit nih Pelan-pelan bahaya yuk Alon, alon ya Bisa kan Jadi sekalian weh emak belusukan ke hutan ya Mana jalannya teh terjalpisan Hei licin juga nih Soalnya semalam teh abis turun hujan Nah ini dia nih Sada Yena Ini nih yang emak cari Daun kentutan Sama gak disini kentut Daun kentut Apa coba Sok ini ambil Ini tuh biasanya buat Nyembuhin anak yang perutnya kembung Sada Yena ini nih yang namanya daun kentut Atau sembukan Penasaran kan kenapa disebut daun kentut Ima ngentut Enggak emang baunya kayak gini Kayaknya emang kameramen yang pada ngentut ya Sada Yena jadi tau kan sekarang Kalau sama orang-orang di kampung Ini daun teh jadi bahan untuk jahilin orang Hei bau-bau juga berkasih ya Tato Selain jadi obat sakit perut Daun kentut juga kaya antioksidan Jadi bagus atuh untuk kesehatan Tanaman kentut ini bisa dikenali Dengan tumbuhnya yang merambat di pagar Atau di pohon inang Serta bentuk daunnya yang khas Yaitu oval Yaudah tuh yuk Dapat banyak nih Kita pulang Ayo Nah Sada Yena Kali ini emak mau bikin kueh dari daun kentut Bahan-bahan yang dibutuhkan juga gak susah kok Cuma tepung tapioca Tepung beras Santan dan gula Nah biar cepet Emak bagi tugas sama Neng Nopak Emak petikin daunnya untuk dihaluskan Kalau Neng Nopak yang marut kelapanya Sada ya nak Sekarang emak mau cuci dulu daun kakitutannya Tapi emak tambahin garam Supaya bau dari daun kakitutan Kalau emak emak ini teh Biar berkurang baunya Kalau masih ada aroma bau yang gak sedap Bisa gak nikmat atau makannya Setelah bersih daunnya mau emak haluskan dan diperas Emak cuma butuh sari daun kentutnya aja Sebagai pengganti pewarna untuk kue Nah udah jadi tuh santannya Sekarang emak racik adonannya Gampang kan tinggal campur-campur aja Gula, tapioca, kemudian tepung beras Lalu masukkan air perasan daun kentut Terakhir tuangkan santan Aduk deh sampe merata Bentar Neng Emak mau ngerebus dulu ya Biar kental Langsung weh dimasak sampe mengental Pokoknya adonan harus terus diaduk Agar tidak menggumpal Kata Neng Nopak Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur Daun kentut biasa dimasak jadi botok dan gembrot Itu loh sadayana Masakan yang dibikin dari campuran kelapa parut Dan dibungkus daun pisang Kalau jadi kue Pasti baru emak nih yang bikin Nah sebelum adonannya dicetak Emak oleskan dulu minyak goreng ke cetakannya Biar gak lengket Kalau lihat cetakannya Udah tau dong Emak mau bikin kue apa Iya betul sadayana Kueku Setelah dicetak Kue tinggal dikukus selama 45 menit Duh Mbak gak sabar pisang Mau buru-buru kuenya mateng Ini Neng Kue kahitutannya udah jadi Neng Ini daerah bumen Orang apa-orang penat Kue kueku mak Kueku? Berarti beda daerah beda nama ya Yang penting ya itu aja Kueku apa kue keikutan Yaudah sekarang kita coba Bismillahirrahmanirrahim Tos dulu mak Ternyata baunya gak ada Neng Coba Nah hilang ya Baunya Eh seteteh Nih emak udah siapin obatnya teh Oh iya tadi kan saya minta Dibuatin obatnya Obat sedede ya Nih Maaf sih bu Maaf nih Sok cobain dulu Enak Terima kasih Nanti sebagian Dibuatin kue sama emak Ih Neng enak Neng Mau Neng Jadi mau ya Biar sakit perutnya hilang ya Udah ini mau dibalur dimana Daun kentut bukan sebalang daun kentut Ini tuh banyak banget hasilnya teh Bisa mengobati sakit perut Yang gak enak perutnya tuh bisa Masuk angin Buat rematik juga bisa Sekarang emak kasih ya Iya Bismillahirrahmanirrahim Sembuh ya Emak udah buatin obat ya Sembuh ya Syukurlah emak bisa bantu orang lagi hari ini Emak juga jadi coba bikin kue dari daun kentut deh Alhamdulillah pada suka Emak seneng pisan Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!